lebih cepat memproses dari bahan ini Jangan lupa subscribe ya teman-teman channel Frateri Art Halo selamat pagi semuanya bertemu lagi dengan kami Frateri Art channel yang membahas berkaitan dengan bonsai dan tanaman apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat tidak kekurangan sesuatu apapun dan selalu berkarya oke pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai bahan bonsai grouping sebelum kita lanjut mari kita ruput dulu kopi kita memposisikan bahan yang akan kita konsep grouping usahakan dalam pengkondisiannya kita mengatur tinggi rendahnya pohon mewakili atau mempresentasikan dari banyaknya pohon otomatis nanti ada yang lebih tinggi ada yang agak rendah dan ada yang kecil kita mempresentasikan bahwa ini adalah pohon di hutan ini adalah bahan setekan yang saya sudah tanam disini kurang lebih dua bulanan sudah subuh seperti ini nanti kita ini kita akan jadikan bahan utama dari bonsai grouping disini misalkan media dikurangi misalkan media dikurangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah selesai kita kasih media dan kita tatah komposisikan bahan ini sekarang buat kita adalah membuka ruang kerangka memperlihatkan kerangka dari bahan grouping yang ingin kita buat Oke kita buka dulu kerangkanya seperti ini biar terlihat geraknya kita hilangkan disini juga ada dua ada tiga disini kita pilih salah satu kita pilih cabang yang paling dominan agar nanti kita lebih cepat memproses dari bahan ini Oke saya akan kembali setelah sudah saya buka ruang-ruang dari keseluruhan bahan yang kita komposisikan dan inilah hasilnya setelah saya lakukan press untuk mengurangi penguapan dari bahan ini dan sudah saya tata dalam setiap grupnya ini kan konsepnya adalah grouping maka saya konsep sesuai dengan konsep grouping disini komposisikan saya semuanya sesuai dengan konsep awan yaitu bonsai grouping di sini pohon utama yang paling tinggi untuk mahkotanya sudah tinggal mementuh nantinya kalau sudah tumbuh kita tinggal meng cutting cuttingnya dan yang ini pohon kedua mewakili dari pohon nanti disini juga akan dibuat mahkota disini juga semuanya kita harus bisa mempresentasikan dari setiap pohon yang ada disini usahakan semuanya memiliki mahkota masing-masing agar konsep grouping yang kita terapkan itu lebih dinamis dan sesuai Oke demikianlah video kali ini semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi jangan lupa untuk selalu tekan tombol like subscribe channel ini agar terlebih kembang terima kasih salam satu hobi salam budidaya bonsai mania